Rencana Pemko Banjarmasin untuk melakukan revitalisasi pasar batuah terus dilakukan. Terakhir, Pemko mengklaim sudah melakukan sosialisasi kepada warga dan pedagang terkait rencana tersebut. Sosialisasi dilakukan sudah sebanyak tiga kali dan diikuti sebagian warga dan pedagang di pasar tersebut. Padahal pihak Pemko berharap dengan adanya sosialisasi bisa diikuti oleh semua warga, sehingga bisa memberikan masukan atau menampung keinginan warga. Usai melaksanakan sosialisasi sebanyak tiga kali, pihak Pemko akan melanjutkannya dengan melaksanakan eksekusi yang rencananya akan dilakukan usai lebaran. Pedagang, kemudian Pekobak, kemudian kelompok non-pedagangnya yang menghuni-nya itu dilakukan. Berkenaan dengan mereka tidak menghadiri itu apa itu? Ini sudah selesailah proses sosialisasi ini? Tiga kali? Tidak. Tiga kali kemarin laporan saya, apa namanya? Kebetulan di sosialisasi itu tidak hadir, tapi ada Pak Asis II, ada pengadilan Profesor, ada... Dan dari tiga kali pertemuan itu ada yang menolak datang dari pihak RTU? Ada yang menolak, kemudian ada juga sempat hadir. Ini sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena ini sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita menyampaikan informasi yang sebenarnya mengenai pembangunan pasar berkuat. Jangan sepotong-sepotong lah. Setelah sosialisasi ini apalagi mungkin tahapan penerbangan. Apa pelaksanaan? Langsung pelaksanaan. Pelaksanaan. Berarti memang tiks setelah lebaran lah untuk eksekusinya. Rencananya anggaran untuk melakukan revitalisasi pasar batua sebanyak 7,7 miliar rupiah. Untuk anggarannya berasal dari Kementerian Perdagangan RI sebanyak 3,5 miliar. Sedangkan sisanya dari APBD Kota Banjarmasin. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin.